Pernahkah Anda mendengar kata peretas? Ya, peretas atau disebut juga dengan hacker adalah salah satu cara seseorang yang melakukan teror kepada orang lain, badan lembaga, serta instansi berbadan hukum dalam dunia cyber. Umumnya, pelaku peretas ini masuk dalam jaringan internet sebagai jalan menuju akses kejahatannya. Selain mengganggu aktivitas secara online, kasus peretasan atau dikenal sebagai hacking secara hukum sudah tergolong aktivitas tindak pidana dalam dunia maya. Ada beberapa kasus peretasan yang pernah terjadi dan sempat mengembolkan masyarakat Indonesia. Seperti kasus peretasan yang dilakukan oleh Sultan Haikal di tahun 2017. Belajar menghack internet dari umur 14 tahun secara otoridak, ia mampu meretas hingga 4.600 situs website. Salah satu situs website yang berhasil ia hack yakni situs website pembelian tiket online. Akibat olahnya tersebut, perusahaan pembelian tiket online ditaksir mengalami kerugian hingga 4,1 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Haikal menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan lamanya. Akhirnya, Haikal terbebas dari bui pada tanggal 30 September lalu. Pria cerdas ini memang bukan sosok sembarangan di dunia maya. Kemampuannya belajar sendiri meretas situs membuat namanya dikenal luas di dunia hacker. Apa yang membuat Sultan Haikal memilih menjadi seorang peretas atau hack situs website? Selesaikan sesaat lagi, hanya di pagi-pagi pasti happy. Oke, kita sudah bersama dengan Sultan Haikal dan Sabrina Jasmin. Kakaknya Haikal ya. Halo, apa kabar? How are you today? Fine, good, alright? Saik, alhamdulillah. Oke, Haikal. Kamu udah keluar dari penjala sebulan yang lalu berarti ya? Iya, benar. Seminggu. Seminggu. Seminggu, ya baru seminggu nih ya. Oke, sekarang kita lihat artikelnya dulu ya. Check it out. Hacker, 4600 situs online akhirnya bebas. Nah, hacker itu adalah ibaratnya pembobol website online, internet ya gitu ya. Nah, ini dibilang katanya pemuda yang sempat direkrut oleh Polri tersebut akhirnya menghidup udara bebas. Hal ini diungkapkan oleh kakak perempuan Haikal. Nah, sebetulnya kamu waktu itu di penjara itu karena melakukan apa? Karena saya memberikan akses username dan password milik salah satu perusahaan ke pihak kedua. Pihak kedua? Iya. Di mana pihak kedua itu bisa melakukan apa dengan kamu memberikan username atau passwordnya? Memberikan, apa, bisa melakukan illegal akses dengan menggunakan akun tersebut. Bisa melakukan pembelian gitu ya? Iya, pembelian. Secara illegal. Tapi kok kamu bisa mendapatkan answer name dan password dari PT tersebut? Nah, ngebobolnya gimana Bile? Bagaimana caranya? Pinter amat loh. Berawalnya kan saya mengajak kerjasama. Beberapa hari sebelum itu saya mengajak kerjasama melalui Twitter saya. Setelah itu tidak direspon. Sudah kasih tahu? Sudah kasih tahu kalau si situs tersebut tidak aman di Twitternya. Tapi kan enggak di... Oke. Jadi enggak aman. Dia kasih tahu kalau ini situs enggak aman gitu. Enggak aman dalam arti, mbak? Enggak aman, maksudnya dia bisa bobol. Jadi sebelumnya kamu sudah memperingatkan situs tersebut, PT tersebut, perusahaan tersebut. Bahwa ini bisa dijebol. Kamu sudah memperingatkan. Sudah. Terus abis itu? Setelah itu ada pihak... Dicuekin? Iya, dicuekin. Dicuekin. Ada pihak kedua yang kenal saya. Oke. Lalu dia kontak dan saya tanya. Apa yang bisa menjadikan uang? Iya kan? Kata dia, udah bang, main tiket aja. Kata dia seperti itu. Ini jualan tiket ya? Iya. Tiket-tiket konser, tiket pesawat, tiket kereta gitu ya? Iya, seperti itu. Terus abis itu dibobol? Iya. Akhirnya bisa belanja-belanja pihak kedua ini? Saya tidak tahu. Oh kamu enggak tahu? Saya enggak tahu. Saya hanya memberikan akses. Kamu cuma memberikan akses ke pihak kedua ini mereka yang belanja. Ya ibaratnya kita buka kunci rumah orang. Yang maling adalah orang lain. Kamu yang membuka kuncinya. Iya. Terus dia melakukan apa? Belanja tiket pesawat, tiket... Saya tidak tahu. Oke. Nah, tapi kenapa kamu yang dihukum gitu loh? Orang itu dihukum enggak? Orang itu dihukum juga. Oh dihukum juga. Lebih lama apa? Sama sama kamu? Lebih lama. Berapa lama dia? Beda tiga bulan. Beda tiga bulan? Kalau mas sendiri mohon maaf berapa waktu di dalam? Berapa lama? Satu tahun enam bulan. Oke. Kamu kan berita-berita yang keluar kamu sempat mendapatkan 4,1 miliar. Dari kamu membobol perusahaan ini. Benar enggak kamu mendapatkan 4,1 miliar? Tidak. Yang benar berapa? Saya mendapatkan hanya 350 juta. Mendapatkan 350 juta? Ya, itu pun kayak persenan aja. Jadi dikasih sama pihak kedua buat dia karena udah ngasih akses tersebut. Hanya mendapatkan 350 juta. Artinya, 3 miliar 750 juta. Benar enggak? 4,1 kurang dikasih. Oke, 3 miliar 750 juta itu kemana? Di siapa yang menikmati itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Jadi yang berita-berita di luar itu tidak benar? Tidak benar. Kamu hanya mendapatkan 350 juta yang diberikan oleh pihak kedua. Iya. Sebagai persenan karena kamu telah memberikan kunci passwordnya gitu. Iya. Username-nya? Benar. Oke. Nah. Pertanyaannya? Iya. Gimana, Bill? Mas Aikal belajar dari mana sampai pinter untuk menghack dari PT-PT di luar yang Mas udah hacker gitu loh? Di internet sekarang ini terkenal search engine. Apa itu? Seperti Google dan lain-lain. Banyak artikel-artikel yang bakalan disajikan oleh pembuat berita tersebut. Blog, blogger. Di situ saya mendapatkan informasi cara untuk melakukan ini. Cara melakukan itu. Lalu saya kembangin ke website-website tersebut. Ke aplik-aplik tersebut. Itu belajar sendiri tuh? Otodidak berarti? Iya. Seliri. Ngebobo situs orang tuh belajar sendiri? Iya. Coba-coba bisa. Nah, ini sebagai kakak nih. Emang kelihatan gak sih adiknya dulu punya bakat seperti ini? Enggak. Dia kan sebenarnya lulusan SD. Oh, cuma lulusan SD? Bukan karena keluarga kita gak mampu, Kak Uya. Jadi, anak ini pernah dimasukin pesantren. Jadi di pesantren itu selama dia sekolah baru masuk kelas 1 SMP. Dia udah gak mau, gak kuat. Karena menurut dia gak ada bidangnya. Dia tetap mau komputer. Oh, emang dari awal udah? Suka. Komputer. Ya, kata orang tua saya, yang penting aman lah. Dia di rumah dulu aja bisa dikontrol. Jadinya, belajar di rumah. Kita gak tahu kalau ujung-ujungnya dia bisa ngembangin itu semua. Gak pernah tahu tuh keluarga Toto? Iya, karena kan dia tertutup. Jarang ngomong juga. Jarang berbicara. Kaget gak? Waktu tiba-tiba adik yang disayangi, yang sama sekali gak kepikiran melakukan itu, tiba-tiba ditangkap polisi. Awal cerita ditangkapnya gimana tuh? Awal ceritanya, emang sebelumnya dia sempat ngomong sama saya, Kak, ada orang yang pihak kedua itu udah ditangkap. Saya bilang, kok bisa? Terus dia cerita kayak gini-gini, oh tenang aja. Itu kan biarin aja, nanti juga polisi ngurus gini-gini. Terus dia bilang dia takut, gitu-gitu. Gak masalah, jalanin aja. Pokoknya semuanya udah tahu. Tapi saya kayak nguatin, gak kok, gak kenapa-napa, yuk kita jalan-jalan. Saya bilang gitu, pas saya mau ngajak jalan-jalan, langsung pihak. Itu datang, pihak berwajib datang, tapi baik-baik. Pihak berwajib datang, dan kita akan lihat, apakah benar saat pihak berwajib datang ada sesuatu nih yang pengen saya dengar ceritanya. Tetap di pagi-pagi pasti, happy.